Siapa disini yang sering kalah karena skin kita gak punya sedangkan musuh itu skinnya itu sultan Bahkan ya guys damagenya itu gak ada tiada tara ya cuy Nah disini kalian bisa gunakan kombinasi skill karakter terbaik buat tanpa skin dan pastinya berdamage juga ya cuy Selain itu juga buat kalian semua yang belum punya item ini Langsung aja buat pake lengkapnya komentar ID kalian jangan lupa tembusin 1000 like nya ya guys ya Nah disini pastinya buat kalian semua yang gak punya skin pengen damagenya itu sakit ingin yang namanya menyaingi kuliah pada sultan ya cuy Kalian bisa gunakan buat kombinasi ini untuk melawan mereka yang berskin juga ya cuy Agar kalian bisa tak imbangi ya SG rapper bisa tak imbangi dengan SG kayu ya cuy Oke apa aja sih bang kombinasinya langsung aja kita ke pembahasannya Kombinasi yang pertama ini enak banget buat player yang gak pake skin Pastinya pengen damagenya full dan juga ingin mengalahkan musuh yang sultan kalian bisa gunakan Homer Homer ini untuk slowin musuh ketika kalian menggunakan drone nya Nah drone yang dipake ini harusnya kalian itu pake di jarak yang cukup dekat Agar musuh terkena slow bisa mengurangi retopire dari tembakan si musuh ya cuy Nah player sultan bakalan yang namanya kalah dengan mudah pake Luna juga ya guys Luna disini akan menambahkan retopire sebesar 8 hingga 15% Saat kalian menembak pastinya ya cuy bisa juga ditukarkan ke kecepatan gerak Jadi yang gak punya skin kalian merasanya retopire 2 ya cuy Penambahan dari Hayato pastinya untuk pengurangan penetrasi aruan musuh Agar face musuh itu bisa ketembus dan gampang buat di kalahin player-player sultan nya ya cuy Nah awakening nya juga mengurangi damage dari depan sebesar 3% ya cuy Penambahan dari Kelly ini akan lebih cepat buat kalian semua lincah larinya dan juga enak buat mengalahin musuh-musuh yang sultan cuy Kombinasi yang kedua ini enak banget buat kita yang lincah tapi pengen ada damage nya Penggunaan dari Tatsuya ini pastinya gampang banget buat kita lari ke arah depan Seperti flash dan juga cooldownnya yang cukup cepat cuma 45 detik Penambahan dari Caroline kalian bakalan lebih cepat ketika menggunakan shotgun larinya Itu 13% dibanding lebih ya Kelly ya cuy Kelly disini juga ditambahin agar makin kece makin cepat larinya pakai Kelly ya 6% kecepatan lari bakalan lebih ya lebih cepat buat larinya ya guys Penambahan dari Dacia ini akan mengimbangi player-player sultan ya guys Saat kalian kenokin musuh kalian bisa menambahkan 18% retopire dan juga 12% kecepatan gerak Jadi kayak retopire ditambah 3 ya cuy Nah karena itu kalian bakalan gampang banget buat mengalahkan player-player yang sultan yang pastinya yang suka pakai skin atau suka emot-emot 2 juta ya guys Jadi jangan khawatir kalian bisa gunakan kombinasi yang itu ya guys Kombinasi yang ketiga ini enak banget buat kita yang pastinya pengen punya damage di jarak yang cukup jauh Gak punya skin penambahan dari skill aktif iris Kalian bisa menembus glue wall yang pastinya biasanya musuh itu memasang glue wall ketika sekarat Ketika musuhnya atau temennya itu nge-repep ya cuy Nah disitulah kalian bisa menembak ke arah glue wall itu ya cuy Penambahan dari rafael kalian akan lebih mudah nge-end musuh ketika musuh itu kenok menggunakan maximum ripple atau AWM ripple Dan juga penambahan dari peredam bawaan ketika memakai senjata kedua itu ya cuy Penambahan dari yang namanya buat maro kalian bisa menambahkan damage sebesar 25% sesuai jarak Nah buat muko kalian bisa mengetahui informasi saat kalian menembak di glue pertama disitu bisa di sharekan ke tim kalian cuy Oke guys sebelum lanjut ke videonya disini saya akan rekomendasikan tempat top up pastinya Kalian bisa top up di ebelanja.id pastinya cuy ya Nah disini pastinya ada banyak banget fitur top up dari game Free Fire, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain ya guys Kalian klik aja Free Fire kalau kalian ingin top up Free Fire Nah disini kalian bisa langsung buat top up ya Tampilannya seperti ini Kalian masukkan ID Lalu pilih nominal yang kalian ingin top up Setelah itu kalian pilih pembayaran yang kalian ingin bayarkan Nah pastinya disini kalian bisa langsung gunain Gopay atau yang lainnya Kalian masukkan alamat email kalian Lalu beli sekarang Nah konfirmasi Gaskin ya cuy Kombinasi yang selanjutnya ini enak banget buat kita semua Yang pastinya ingin yang namanya Damagenya tinggi menggunakan SMG Penggunaan dari Alok Kalian bisa menambahkan movement speed sebesar 15% Dan juga menambahkan 3 HP per 10 detik Awakeningnya menjatuhkan node dari Alok tersebut Penambahan dari Nikita kalian bakalan lebih gampang damagenya tinggi Karena di 15 peluru terakhir SMG disitu dapat damage 30% Dan juga penambahan Nikita itu reloadnya juga ya guys Jadi 2 fungsi dari Nikita Penambahan dari Wolfram Kalian bisa menambahkan damage headshot sebesar 10 hingga 30% Damage headshot musuh dikurangi 10 hingga 30% maksimal Kalian bisa yang namanya sesuai penonton yang pastinya menonton kalian saat bermain Nah semakin banyak kill semakin banyak ditonton disitu bakalan semakin damagenya tinggi ya cuy Penambahan dari Kelly untuk melincahkan kalian ketika bermain free fire pastinya cuy Kombinasi selanjutnya ini enak banget buat kita bertahan dan juga menyerang Dan juga kalian nambah damage juga ya Nah kalian bisa mengalahkan fire sultan karena kombinasi ini ya Tapi buat kalian semua yang mau jago seperti biasa join membership Agusi Reger ya bro Nah disini pastinya banyak banget fitur membership yang unggul ya cuy Kalian bisa latihan, bisa diad, bisa juga dapat video menarik dari membership juga ya guys Itu video yang menurutku bakalan bergembang skill kalian ya cuy Penambahan dari Krono kalian bisa bertahan di shield 800 damage kalian itu Bisa ditampung musuh gak bakalan mengenai damage nya ya cuy Penambahan dari Hayato kalian bisa mengurangi penetrasi arwah musuh sebesar 5% ya Saat kalian kurang darahnya 13% Penambahan dari yang namanya J.Bips untuk pemblokirannya ya guys Jadi kalian bakalan di blokir damage nya Dan teluruh musuh bakalan yang namanya buat ya istilahnya terkena damage nya geli-geli ya Penambahan dari Kelly untuk melincahkan lari kalian ketika bermain free fire guys Kombinasi yang selanjutnya ini enak banget buat kalian semua yang ingin damage nya Di jarak yang cukup sedang ataupun jarak jauh itu tinggi ya cuy Penambahan dari Skylare ataupun Skylare ya guys ya Itu bakalan lebih gampang buat menghancurkan blue wall ketika musuh itu mengurung diri Biasanya mengurung diri itu ketika posisinya terdesak atau darahnya sekarat Penambahan dari Maro disitu kalian bakalan nambah damage ya 25% Sesuai jarak ya semakin jaraknya jauh semakin damage nya tinggi juga Penambahan dari Wolfram disini kalian dapat damage headshot tambahan 10 hingga 30% Damage headshot musuh dikurangi 10 hingga 30% maksimal saat musuh itu menonton kita ya cuy Nah penambahan dari Luna kalian nambah retopire tembakan kalian nambah retopire nya 8 hingga 15% maksimal Bisa ditukarkan ke kecepatan gerak Nah buat kalian semua yang mau top up jangan lupa buat di top up ebelanja.id Pastinya murah dan pastinya anti DMD merah ya Oke segitu aja buat video kali ini Menurut kalian gimana guys buat kombinasinya Kalian gak punya skin gak apa-apa yang penting punya skill Intinya gak apa-apa